Intro Halo semua lagi dengerin podcast alminggu, baru gue Adrian Nogalbi Dan disamping gue udah ada tamu, ini untuk kedua kali ya dateng kesini sebetulnya Yes, kedua Wih, ada Reza Nangin Yeay Dari cameo, gue masih bisa bilang dari cameo gak? Udah enggak, udah enggak Terakhir, gue sebenernya lupa kita ngobrol apa, tapi gue inget tentang kayak, lu tuh film berapa ya? Pada saat itu lu kayak kesulitan ngitung, aduh berapa ya film, banyak kayaknya Iya, masih sama kok jumlahnya? Dari tahun 2018 ke 2022 ternyata jumlah filmnya setelah Masih, masih, masih segitu saja Sekarang lu sibuk sebagai apa sekarang? Jadi kalau orang kenal Reza Nangin siapa? Aktor kah? Youtuber kah? Udah Youtuber kayaknya enggak nih, aktor kan stuck nih Hahaha Gue jadi inget, jadi minggu lalu gue tuh ngobrol sama, jadi lagi di mobil nih gue, gue anak gue sama istri gue, terus abis itu Anak gue si Dimi yang pertama tuh dia, gue lagi cerita apa terus dia ketawa, heee gitu, fake laugh lah, fake, fake banget terus gue yang fake laugh gue bilang gitu kan, no it's not kata dia gitu terus gue bilang, Kak, c'mon, i'm an actor, I know, gue bilang gitu Terus abis itu dia gini, Dad, c'mon you only play one scene in the movie Hahahaha Anaknya dia rese banget ya Terus gue kayak Si istri gue yang kayak Dimitri You can not say that Terus gue ngakak Kamu andeh banget sih Masa anak kamu kayak gitu Habis lucu banget Aduh ugly truth emang lucu Ugly truth emang lucu Gue tadi baru nyaranin Dia suka dicoleskate Suruh nonton Unbearable burden being a massive talent Ini dari judulnya udah kayak taing Terus cerita tentang alter ego nya Nicolas Cage yang udah jadi Watch up actor gitulah has been has been Gak gue tuh Perasaan nih sebelum kita masuk ke Chapter baru dalam hidup lu Lu soalnya berarti kan producing kan Iya producing sekarang Apa yang mau dipromoin Gue kemarin abis produce series 12 hari judulnya Tayangnya Vision Plus Tonton di Vision Plus aja Kapan itu tayang? Tayangnya mulai dari tanggal 1 Oktober Itu juga gian terlibat ya Gian terlibat disitu Ya setengah pemain gue itu MLE Ada orang eventnya MLE lagi ya Ada Agi Idrus Agi Idrus jadi aktor Agi biasanya ngurusin event jadi Mesti acting sekarang Lo tau gak tadi dia cerita sama gue Bang Bang hari pertama ya abis aku shooting bang Aku bilang sama orang wardrobe nya Mbak ini aku bawa pulang aja ya Aku laundry Aku cuci sendiri Gue pengen aja nih balik Lo pertama kali nyemplung Jadi aktor itu apa? 12 hari Cinta tapi beda Tahun? Tahun 2012 Gara-gara? Gara-gara gue disuruh dateng ke dapur film Itu PH nya mas Hanung Terus abis itu Gue tadinya udah gak mau kan Karena udah casting-casting ditolak-tolakin banyak banget lah gitu Terus abis itu udah nongkrong-nongkrong aja Nah pas lagi nongkrong Terus ditembak casting Yaudah casting deh langsung gitu Nah terus abis itu gue gak mau gak mau Ini gampang kok jadi pemuda gereja Kata jadi gitu Gue kayak Wah oke dong Gue kan anak yut gue Anak gereja gue Anak yut Bisa lah gue Bisa gue jadi pemuda gereja Ya udah Akhirnya gue Akhirnya gue casting Nah dari situ tuh Pertama Akhirnya gue dapet Apa Gue lolos Terus abis itu diganti Justru malah pas Pas gue dateng lagi kesana Ke dapur film Mas Hanung bilang Eh talent Apa Si casting direkternya bilang Satu bulan ya syutingnya Gue bilang padahal kan pemuda gereja cuman 10 sin doang Gue bilang kenapa harus satu bulan Dia bilang iya soalnya pas mas Hanung ngeliat Hasil casting lu Dia pindahin lu jadi pemeran utama Oke oke Gue bilang ah engga ah pemuda gereja aja Mas Hanung keluar tuh Mas Hanung keluar Dia bilang iya sak Kamu aku udah liat hasil castingmu Kamu kamu jadi pemeran utama ya Jadi Cahyo ya Emang pemuda gerejanya Kenapa mas Gue bilang Ya soalnya yang jadi pemuda gereja itu Mesti ganteng Tinggi Terus gue yang kayak Ternyata dia komedian ya Si mas Hanung Jadi gue yang kayak Wuh Lo ngomongin pemuda gereja Lo juga gue saranin nonton series di HBO judulnya Yang kayaknya Ehm Righteous Gemstone Righteous Gemstone Gemstone tuh nama keluarga Nama Righteous Jadi ini cerita tentang keluarga pemilik megachurchi itu Aaaaah Padahal Dark comedy banget Itu Ceritanya tentang Sekarang keluarga punya tiga anak, istrinya meninggal, bapaknya tuh kayak udah mau pensiun, tiga anaknya ini berbutahta mau jadi preacher yang ganti bapaknya. Oh, reality juga ya itu ya? Itu anjing banget, itu film ya, series dibuka, scene pertamanya di kolam gede banget, membaptis orang-orang Cina. Dilelepin semua, terus cut pergi pulang naik private jet, private jet turun disambut, langsung ceramah di gereja buka bilang, kami baru datang dari negara seberang menyebarkan firman Allah, gitu. Agar saudara-saudara disebelah sana pun terselamatkan, itu juga beberapa cita-cita istri saya, gitu. Seru banget, seru banget. Pokoknya ntar money launderingnya, diserang mafia, gitu-gitu. Oh keren banget, itu the best dark comedy yang... Gila, movie time lo tuh menarik banget ya. Unbearable, apa, Unbearable Burden Being A Massive Talent sama Righteous Gemstone Lordstone. Righteous Gemstone, oke. Wah itu menarik banget ya, Righteous Gemstone. Udah dua season. Oh, series. Series, series, series. Anjir. Itu keren banget. Gila. Season keduanya ceritain? Pokoknya season satu cerita, oh season satu cerita tentang dia baru masuk kota baru, mau bangun gereja. Oke. Ada department store bangkrut. Terus dia dibikin. Dibikin jadi gereja. Lalu gereja-gereja kecil di kota itu bilang, eh jangan gitu dong bikin gini, jemaah kita gimana gitu, berantem. Loh, saya gak ngerebut jemaah kalian, kita kan sama-sama serving the same person gitu. Bener, 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 bener. Tapi kalo misalnya jemaah lo tiba-tiba ke gereja gue, ya udah sih gitu, kan iya bener, bener, bener. Emang ada masalah apa gitu. Oh di surround, di demo, gitu. Nah terus. Sepertinya hampir semua gereja memiliki permasalahan yang sama ya. Seru banget. Itu bahkan ceritanya. Jadi dulu istrinya dia yang sih udah meninggal itu. Dulu dia penyanyi lagu Ravani Cilik. Oke. Pasangan adek kakak. Oke. Nah terus dia kawin terus bikin megacars ini. Si kakaknya ini udah gak laku lagi. Tapi masih punya jiwa tampil yang besar. Lalu ngedeketin lagi balik ke adek iparnya. Kok juga mau nonton apa? Atau kasih musik apa gitu. Wah keren banget, keren banget pokoknya keren banget. Wah seru. Lo harus nonton sih. Seru. Lo harus nonton sih. Seru. Lo setelah nonton itu ada getaran atau apain. Gue cuma mikir kapan ini bisa dibikin versi lokalnya ya gitu. Gue tuh salutnya dengan entertainment Amerika adalah kayak. Anjing ini tuh gila ini deket banget sama mereka. Itu dia. Mereka bisa bikin apa aja. Divilmkan atau dibikin series tanpa. Khawatir disomasi orang. Betul. Gue gak tau kalo disini. Kalo disini kayaknya. Wah kayaknya. Itu True Detective juga keren tuh. Ada si. Pokoknya seasonnya Matthew McConaughey. Itu cerita tentang. Dia curiga. Ada pasangan detektif. Dia curiga. Ini tuh pembunuhan berserian ini bukan pembunuhan pertama. Tapi pasangannya yakin. Enggak ini kayaknya single murder. Hmm. Udah gak kesolve. Betty McConaughey udah pensiun. Si Woody Harrisonnya. Masih tugas. Sampai tiba-tiba pembunuhan itu terjadi lagi. Enggak udah bilang ini. Nah. Terus di usut 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 usut. Ternyata dia itu selalu membunuh. Dari jemaah yang traveling church gitu. Jadi bener-bener dusun banget. Ada gereja keliling gitu. Nah. Pendetanya tuh kayaknya charming banget. Dia. Wah gokil. Dan terus pokoknya mau di intercept. Ngebunuh orang. Ternyata dia. Adeknya gubernur sana. Jadi gak bisa. Wah gokil. Wah gila gila. True Detective gila. Wah gokil, gokil. Yang Matthew McConaughey sama Woody Harrison. Itu keren tuh. Tapi yang season lain kurang oke. Kurang oke. Yang itu ya. Wah gokil. Wah perbendaraan lu sih. Iya. Karena. Kita gak akan berani lah kayak gitu. Hahaha. Misalnya kayak. Pengajian yang ngeblok gang mana gitu. Terus kayak. Gak berani. Gak mungkin. Gak berani. Karena. Apa ya. Mungkin. Secara hukum mungkin. Sasa aja lu bikin. Iya mau bikin apa aja. Kalau ditusuk di tengah jalan itu yang gak. Nah. Hahaha. Nah itu. Nah itu. Tiba-tiba disamperin di rumah gitu. Lo selama berkarir. Cukup lo berkarir ini. Dapet serangan pernah apa aja. Engga sih. Cukup adem-adem aja gue. Adem-adem aja gue. Gak. Gak terlalu kontroversial. Temen gue paling aneh. Jadi jaman dulu waktu. Cameo Project yang awal-awal. Jokowi Basuki. Tiba-tiba. Begitu itu. Trending gitu ya. Temen gue dilempar. Itu apa. Dilempar. Minuman 7-Eleven apa. Oh iya. Ya itulah. Selurpi. Selurpi. Lempar selurpi. Satu. Satu. Gelas gede gitu. Cameo pasti Jokowi lah ya. Susah ya. Kalau gak jalan. Hahaha. Apa minoritas. Ada ini geng-gengan. Sulit lah. Sulit-sulit. Jadi temen gue doang. Kalau gue aja sih enggak ya. Oke. Oke. Ini cameo ya. Dan sebelum masuk ke sana. Lo waktu kan nih. Jadi bintang utama. Umur udah 29 tuh ya. Iya. Sebelum itu apa? Gak ada. Gue nge-band aja nge-band. Nge-band. Nge-band gue. Tapi gak pecah-pecah. Nge-band 2008 gue bikin band. Terus abis itu sign contract. Album pertama. Terus abis itu bandnya pecah. Bandnya bubar tuh. Kenapa bubar? Ya. Siap. Sub indo by broth3rmax